Nah, saking misteriusnya si Area 51 ini, banyak orang yang percaya, bahkan banyak teori-teori konspirasi yang menyebar bahwa Area 51 sendiri di dalamnya, pihak Amerika sedang menyembunyikan suatu eksperimen atau uji coba. Halo semuanya, kembali lagi di channel aku, Adi Skripi Zone. Di video kali ini kita akan membahas sebuah topik yang cukup banyak dibicarakan banyak orang di sosial media, mulai dari Twitter, mulai dari Instagram, mulai dari TikTok ya, terkenal sebuah tempat rahasia ini. Bisa kalian tebak ya, yaitu Area 51 yang berada di Nevada, Amerika Serikat. Jadi konon ya, Area 51 ini merupakan sebuah tempat rahasia yang mempunyai sejuta teori-teori konspirasi dan juga menyimpan berbagai macam rahasia yang disembunyikan oleh negara Amerika Serikat. Menurut teori konspirasi, bahkan menurut kabar ya, banyak proyek-proyek rahasia yang sedang dan telah dikerjakan di Area 51 ini. Jadi apa sih isi dari Area 51 ini dan proyek-proyek rahasia apa sih yang pernah dikerjakan di Area 51. Kita mulai membahas yang pertama yaitu ada Area 51. Mungkin kalau kita lihat dari Google Maps, Area 51 ini merupakan sekelahan yang sangat besar, sekali luas ya. Sekitar 2,9 juta hektar. Dan bahkan kalau kita lihat di Google Maps, terlihat seperti lahan kosong. Bahkan ada pacuan, landasan, pesawat, tempur ya di Area 51 ini. Ini biasa sih, namun banyak orang yang percaya bahwa Area 51 ini menyimpan sebuah bangker atau lab rahasia yang berada di dalam tanah. Dan FYI, jadi Area 51 ini, jadi nggak sembarang orang atau semua orang bisa melintasi Area 51 ini. Bahkan sudah diberikan pagar dan juga diberi warning ya bagi siapapun yang melanggar batas atau memasuki Area 51 ini. Ini akan ditindak tegas karena Area 51 sendiri sudah ya dijaga oleh pasukan bersenjata. Jadi kalau ada orang yang memang masuk ke Area 51, jadi nggak segan-segan ya. Mereka akan ditembak kalau masih nyelombang masuk di Area 51. Jadi kita nggak boleh masuk atau warga yang sendiri nggak boleh masuk Area 51 sendiri. Bahkan pesawat yang akan melintasi atasnya si Area 51 ini, ini dilarang keras untuk melintasi kawasan Area 51. Bahkan banyak ya warga sekitar yang melihat, bahkan menyaksikan objek-objek misterius. Jadi banyak orang yang percaya bahwa objek terbang yang berlalu-lalang bahkan mempunyai lampu-lampu serta formasi, berformasi ya katanya si warga setempat ini. Itu merupakan salah satu UFO ya, UFO atau pesawat alihnya. Dan sengaja disembunyikan di bunker Area 51. Dan bahkan ketika malam hari tiba ya, warganya sering mendengarkan suara-suara aneh. Jadi bukan berasal dari pesawat tempur milik Amerika Serikat yang membuat latihan. Jadi entah dari mana asal-muasal suara tersebut ya, bahkan suara aneh ini terdengar jelas sampai beberapa puluhan kilometer dari Area 51. Jadi gimana menurut kalian suara apa ya yang terdengar dari Area 51 ini ya. Apakah suara UFO atau suara pesawat tempur kan bisa jadi juga ya kan. Gimana ini bisa dijelasin di kolom komentar. Nah saking misteriusnya si Area 51 ini, banyak orang yang percaya, bahkan banyak teori-teori konspirasi yang menyebar bahwa Area 51 sendiri di dalamnya, Pihak Amerika sedang menyembunyikan suatu eksperimen atau uji coba yang sengaja memang disembunyikan dari pihak ke dunia. Entah uji coba apa itu ya, di pihak Amerika aja. Sekarang karena logikanya ya, Area 51 sendiri dijaga ketat dengan pasukan bersenjata selama 24 jam penuh. Jadi apa dong kalau bukan hal yang sangat-sangat rahasia atau sangat-sangat krusial yang disimpan di dalam Area 51. Kalau nggak sampai seketat itu ya menjaganya. Mungkin kan ada hal yang memang disembunyikan ya di Area 51 ini. Bahkan pihak SDI pun mengerjakan sebuah proyek ya rahasia di Area 51 ini sendiri. Dan inilah beberapa proyek eksperimen Amerika Serikat yang dipercaya telah gagal dan telah bocor ke publik yang pernah dilakukan di Area 51. Jadi yang pertama ada Abigail Project Area 51. Jadi apa sih Abigail Project Area 51 ini? Jadi proyek Abigail Area 51 ini dipercaya merupakan sebuah proyek yang gagal. Proyek ini bermula di awal tahun 1950-an. Dimana pihak Amerika Serikat ingin menciptakan sosok prajurit yang kuat dan tak terkalahkan seperti manusia super pada umumnya. Dan ada seorang ya ilmuwan yang pada waktu itu ya yang bernama Albert Western yang menyanggupi untuk membuat sebuah eksperimen dan menciptakan sebuah serum untuk disuntikan kepada seorang objek. Namun pada saat itu tidak ada objek ya, tidak ada seorang pun yang mau untuk menjadi objek uji coba atau serum yang telah dibuat oleh Albert Western. Jadi sang ilmuwan ini, sang dokter Albert Western yang sengaja, ini tidak ada orang yang mau menjadi objek eksperimen. Jadi dia menggunakan putrinya sendiri yang bernama Abigail. Jadi cantik ya, putrinya sendiri ini cantik awal mulanya. Di awal mulanya si proses penyuntikan ini tidak terjadi apa-apa kepada sang putri. Namun berapa saat kemudian si Abigail, si cantik ini berubah menjadi sosok yang mengerikan. Jadi bukan berubah menjadi sosok manusia super, namun si Abigail ini berubah menjadi sosok manusia yang sangat mengerikan dengan tinggi 4 meter. Dan mempunyai kuku dan taring yang sangat tajam. Bahkan bulu-bulu yang ada di badannya ini ya, rontok semua. Dari rambut, di botak ini ya, kasihan ya. Dan dia sudah mulai bertransisi menjadi sosok manusia yang sangat mengerikan. Jadi sudah bukan anaknya yang cantik ya. Jadi dia memang sudah berubah menjadi sosok manusia yang mengerikan. Dan dia kabarnya ini ya, disembunyikan dan dikurung di bunker area 51. Karena menurut si Albert Western ini, eksperimen yang dilakukan kepada putrinya ini telah gagal total. Dan si Abigail ini, onan ya, sering menangis. Bahkan selalu ya, kelaparan ya. Jadi sudah tidak ada sinapsumakanya ini bertambah-bertambah dan semakin bertambah. Bahkan, onan ya, menurut si cerita orang-orang ya. Cerita teori konspirasi ya. Bahkan cerita orang-orang. Si Abigail ini telah memakan dua prajurit yang menjaga area bunker 51. Dan si Abigail ini ya, dikabarkan pernah lolos dan keluar ya. Berusaha melarikan diri di area 51. Namun, sayangnya si Abigail sendiri telah ditangkap dan dikurung kembali ya. Di bunker area 51. Dan kalau menurut warga sentepat nih ya, si tangisan Abigail ini sering terdengar ketika dia lama. Jadi, tanggal saya mirip seperti anjing yang melolong dulu. Menurut si warga ini ya, mungkin itu adalah sosok Abigail yang sedang kelaparan ya. Karena dia kan sudah berubah ya, menjadi moroser. Jadi, lapar terus gitu kan ya. Jadi, tidak ada korban atau tidak ada makanan yang ia makan. Jadi, dia pun menangis. Sering terdengar nangis. Bahkan merintih di malam hari. Di sekitar area 51. Jadi, gimana nih? Murkanya serem ya sih. Dan yang kedua ada Blue Book Project. Atau proyek buku bilu. Jadi, mungkin banyak orang yang aneh ya namanya proyek buku bilu. Jadi, proyek ini sebenarnya ya. Dan sebuah proyek yang dibuat oleh Amerika Serikat. Untuk menyelidiki keberadaan pesawat luar angkasa UFO, bahkan alien ya. Di tahun 1969 pada tanggal 17 Desember. Jadi, awal mulanya. Jadi, Amerika ini mengumumkan kepada publik. Proyek ini dimulai di tanggal 17 Desember tahun 1969. Jadi, banyak ya laporan-laporan. Serta bukti-bukti. Ada yang banyak objek terbang ya. Pada tahun itu, pada masa itu. Objek terbang yang dipercaya itu merupakan pesawat alien. Bahkan UFO. Jadi, banyak kabar atau surat kabar yang memberitakan. Tentang adanya manusia yang diculik oleh alien. Bahkan dikembalikan lagi ke asalnya. Dan sehingga si pihak Amerika ini menciptakan sebuah proyek. Yang benar-benar Blue Book Project. Dan, akan tetapi anehnya setelah banyak penampakan-penampakan objek terbang nih. Tiba-tiba si pihak Amerika Serikat ini menutup proyek Blue Book ini. Blue Book ini di tengah jalan. Aneh sih. Agak aneh sih. Jadi, dengan konon katanya si pihak Amerika ini masih melakukan sebuah riset. Atau masih menjalankan proyek rahasia ini. Untuk menyelidiki adanya keberadaan UFO serta alien. Jadi, cuma mereka nih apa ya namanya. Banyak sih ya. Jadi, dengan kata lain ya pihak Amerika ini dipercaya dengan sengaja menutup-nutupi keberadaan UFO dan alien. Padahal mereka telah benar-benar menemukan dan berhasil melakukan sebuah penelitian secara rahasia tentang UFO dan alien. Dan hari ini dikait-kaitkan dengan sebuah kejadian yang sangat terkenal. Bahkan sangat terkenal ya hingga saat sekarang. Itu kejadian ini disebut dengan kejadian Roswell. Insiden Roswell ya. Pada tanggal 8 Juli tahun 1947. Jadi, pada tanggal 8 Juli tahun 1947 warga Amerika Serikat ini dihebohkan dengan kabar adanya sebuah UFO serta alien ya piring terbang yang jatuh di sebuah peternakan milik seorang peternak ya. Pada saat itu. Jadi, si peternak ini melihat benda asing mirip cakram ya. Mirip piring terbang yang terjatuh di area lahan peternakannya. Pada saat ia menggembalakan hewan-hewannya gitu kan ya. Dan setelah ia lihat ya ada sebuah lampu umum ya di pesawat yang aneh itu ya. Dan pesawat itu hancur ya berkeping-keping. Dan si peternak ini segeralah memanggil pihak agensi AE serta pihak Amerika Serikat untuk segera melakukan penyelidikan. Namun, anehnya setelah kejadian itu, serpihan-serpihan dari pecahan pesawat alien UFO ini. Sudah tidak ada kabarnya lagi ya. Sudah tidak ada bekas, tidak ada kabar. Mereka sudah mengambil semua pecahan pesawat UFO ini. Dan banyak orang yang percaya bahwa Amerika memang sengaja menyembunikan fakta. Bahwa memang benda asing yang terjatuh di insiden Roswell ini adalah memang benar-benar pesawat UFO. Dan adanya mayat alien. Dan pada saat kejadian diolah TKP tempat jatuhnya UFO di Roswell ini ditangani oleh seorang mayor akatan darat yang bernama Jesse Marshall. Dan para petugas intelijen. Jadi, yang mengambil serpihan-serpihan serta potongan-potongan pesawat UFO ini adalah para agent dan juga sang mayor akatan darat yang bernama Jesse Marshall. Dan tidak lama kemudian yang bikin publik semakin curiga ya dengan pihak Amerika. Jadi, pihak Amerika ini mengumumkan bahwa oh ternyata yang jatuh kemarin ini bukan UFO seperti yang seperti kalian tira. Jadi, yang jatuh ini cuma balon udara. Namun, ketika kalian bisa lihat ya, balon udara di tahun 1950-an ini bukan berbentuk seperti piring ya atau cakram ya. Ini balon udara biasa ya. Setelah aku lihat di Google ya, atau kebedaan. Berarti apa dong yang jatuh ketika di kejadian Roswell yang berbentuk sebuah piring gitu kan ya. Serta ada lambungnya. Jadi, kalau balon udara kan nggak ada gitu. Apalagi zaman dulu ini balonnya masih sederhana banget gitu. Dan banyak orang yang percaya memang pihak Amerika sendiri memang sengaja telah menyembunyikan fakta bahwa benda tersebut adalah pesawat luar angkasa atau UFO. Atau bahkan ada mayat alien yang sengaja disembunyikan di area 51 sebagai objek penelitian pihak Amerika Serikat. Dan hal yang mengaitkan lagi ya tentang teori konspirasi yang mempercayai adanya UFO diperkuat oleh anak dari si mayor yang tadi ya, si isang mayor angkatan darat tadi yang bernama Jesse Marshall. Jadi, anaknya ini bernama Jesse Marshall Jr. Yang mengaku bahwa ia telah diperlihatkan oleh ayahnya. Nah, dari potongan-potongan pesawat UFO ini yang berbentuk mirip balok. Bahkan setelah dirabah di dalamnya ada sebuah tulisan aneh yang awalnya ya dia kira ini tulisan hieroglik masir kuno. Namun setelah ia terlihat kembali ternyata itu bukan dari mas bangsa masir kuno. Jadi, potongan itu berbentuk mirip balok sepanjang 12 sampai 18 inci. Memang panjang. Jadi, inilah yang membuat publik semakin mempercayai dan teori-teori konspirasi semakin menyebar dan mempercayai adanya. Apa hal yang jatuh di area Roswell ini merupakan memang dari UFO serta alien asli. Jadi, gimana menurut kalian? Apakah memang alien asli benar ada dan sengaja disembunyikan oleh pihak Amerika? Apakah memang cuma bualan semata? Dan kalian bisa tulis di kolom komentar. Di bagi kalian yang belum subscribe, like dan komen. Bisa kalian subscribe sekarang juga. Dan nyalakan notifikasinya hanya di Abis Creepy Zone. Sampai jumpa.